Halo noobkris123 lagi disini dan ya hari ini kita bakal bahas tentang deck Zoroak Vistar Deck dan Pokemon yang sebenarnya males kubahas ya Karena kartu Pokemon ini masa metanya udah lewat Karena ini kartu udah lama banget ya Dia tuh dari set Lost Origin yang rilis September 2022 Udah 1,5 tahunan dan bisa dibilang masa metanya tuh udah lewat Performanya biasa jadi rank dan juga decknya mahal Pake banget, mahal banget Nah, tapi karena aku baru sadar ternyata deck ini tuh dikasih gratis tahun ini Jadi ya kenapa gak dibahas gitu Jadi aku bakal jelasin apa maksud dari judul videoku Terus juga aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian tanyakan terkait deck ini Serta yang terakhir seperti biasa aku kasih referensi gameplaynya ya Yaudah kita langsung aja mulai ke videonya Kita langsung mulai ke pembahasan yang pertama Yaitu apakah deck ini F2P friendly Seperti biasa dilihat dari 3 sisi Budget, performa, dan keuniversalan Nah, kalau dari segi budget Deck Zoroak ini di atas kertas mahal gitu ya Karena kamu perlu 4 Zoroakfi Star Yang harganya 1000 kredit Terus 4 Zoroakfi itu harganya 700 Plus kamu juga butuh Genggar sama Dodrio ya Dan itu keduanya Pokemon Rare Jadi satu biji yang 400 kredit Jadi mahal banget gitu bisa kubilang Tapi karena seperti yang kubilang di awal video Dikasih gratis deck ini Termasuk kayak item item utamanya ini Jadinya murah jadinya deck ini ya Cuma perlu nambah-nambah berdikit mungkin Karena ini bukan kopas deck yang dikasih ini Ini adalah deck regional Yang aku ambil dari regional Thailand gitu Nah, performa Performanya deck ini biasa aja di rank Aku ada di Seimin Master League ya Itu aku main 10 kali menang 5 kali Jadi 50-50 Apakah bisa dimainin di rank? Iya Cuman kalau kamu mau push rank apalagi speedrun Ya menurutku nggak bisa nggak cocok deck ini Dan keuniversalan Keuniversalannya deck ini Ya kombonya sama Dodrio sama Genggar Aku nggak pernah lihat Ada kombonya baru sejauh ini Tentang deck Zoroakfi Star ya Jadi perangkumen dari 3 segi itu Deck ini tidak F2P ya menurutku Pembahasan berikutnya Apakah deck ini beginner friend atau mudah dimainkan untuk pemula? Langsung jawab dulu Iya, deck ini gampang Mekaniknya nggak terlalu banyak Kita tapi jelasin dulu cara mainnya ya Sama kita harus kenalin sama kartu utamanya Yaitu Zoroakfi Star 1 HP 270 Bagus lah ya Tipe normal Punya ability Vistar Power Jadi ability ini cuma bisa dipakai sekali Karena dia termasuk Vistar Power Phantom Star Dalam turnmu Kamu boleh membuang semua kartu di handmu Lalu kamu ambil 7 kartu baru dari deck Ya jadi ini basically Professor Research ya Tapi jadi inability gitu Lalu punya attack Ticking course Ini attack utamanya dan satu-satunya Dua energy Coraless Dan damage itu 50 Untuk tiap Pokemon di arenamu Yang punya damage counter Yang artinya apa? Kalau ke-6 Kan arena itu kan ada 6 ya Maksimal Pokemon 1 diaktif sama 5 di bench Jadi Kalau kamu punya damage counter Di semua Pokemon itu Damagenya bisa 50x6 Berarti berarti 300 Tapi ya karena kamu Pakai Dominanya pakai double tour Berarti dikurangi 20 damage Jadi 280 Tapi itu gak apa-apa Itu masih damage yang sangat besar Terutama mengingat attacknya Itu yang cuma 2 energy Dan bisa dipasangi Double tour Terus langsung nyerang ya Sekali tempel langsung serang Jadi itu Attack yang sangat luar biasa Gila menurut damagenya Nah Gimana cara ngasih Damage counter gitu Ke semua Pokemon di arena Itu ada kombinasi dari kedua sisi Yaitu dari segi Pokemon support Sama dari trainer itemnya Maupun trainer stadiumnya ya Kita ke Pokemon supportnya dulu Kita bisa pakai Dodrio di awal Yaitu state 1 Berarti harus evolusi dulu Sekali Punya ability zooming draw Nah Kamu boleh satu Eh kamu boleh taruh Satu damage counter ke Pokemon ini Dan kalau kamu ngelakuin itu Kamu ngedraw kartu Ngambil satu kartu Jadi artinya apa Selain berguna untuk naikin damage Sensorwak Dodrio ini sebagai pencari kartu Juga bagus gitu Apalagi kalau kamu pakai 2-3 ya Di arenamu gitu Lalu juga ada Gengar Punya ability netherworld gate Nah dalam turnmu Jika Pokemon ini Ada di diskat Atau di sampah Kamu boleh Langsung taruh dia ke bench Lalu taruh 3 damage counter ya Ketika kamu taruh dia di bench Yang artinya apa Kalau misalnya Dodriomu ini mati Kayak ditarik sama musuh Ya Kalau kamu sudah buang Gengar Langsung gantiin posisinya Dodrio yang ketarik Terus KO itu Di arena Jadi otomatis Dia langsung ada 3 damage counter Maka Zoroakmu ini akan tetap stabil ya Serangannya Dan ya Kalau dari segi item Kamu bisa pakai damage pump Dia bisa dimindahin sampai 2 damage counter Dari Pokemon 1 ke Pokemon yang lain Jadi misalnya Dodriomu itu udah banyak ya Damage counternya Atau Gengarmu Gengarmu itu kan sudah 3 damage counter Ya kamu tinggal pindah-pindahin tuh Jadi bisa Ke Pokemon yang belum ada damage counternya Lalu juga ada Gap Jobok Ini adalah arena Eh ini adalah stadium Sorry Ketika ada Stadium ini di arena Lalu Kita naruh basic Pokemon Kita dan musuh ya Sorry Kita dan musuh Naruh basic Pokemon Dari hand kita ke bench Kamu taruh 2 damage counter Ke Pokemon itu Jadi kita kebantu Terus kalian musuh tuh Kalau misalnya naruh juga Kena 2 damage counter Jadi lumayan ngurangi Nyawanya musuh gitu Tapi perlu kamu ingat Ini dari hand ke bench ya Artinya apa Kalau kamu pakai nice ball Untuk nyari Pokemon Dan ditempelin ke bench Pakai nice ball Itu gak aktif efeknya Gap Jobok Jadi ya caranya gitu Kita ke pembahasan selanjutnya Yaitu Gimana komposisi Pokemon Di arena Terutama di early game Nah Kayak gini Yang pasti sediain Zorok aktif Eh Zorok Vistar Di aktif Sama Zorok Vistar Di bench ya Buat cadangan gitu Lalu kamu taruh 2 Dodrio Dan itu kenapa Ada Genggarnya Itu karena Kamu jadiin dulu Utamanya 2 Dodrio Paling gak gitu Dan kalau misalnya mati Kamu bisa ganti Itu dengan Genggar Karena Dodrio itu kan Selain dia ngasih Damage counter Buat memaksimalkan Damage Zorokmu Itu dia juga ngedraw kartu Jadi bagus banget Untuk di awal-awal ya Untuk membantu Menyari kartu gitu Lalu free 2 ada slot kosong Itu free slot Misalnya kalau kartumu jelek Ya pakai Squawk Ability Pakai ability-nya Kartumu dia yang jelek Kan bisa diatasi Dengan ability-nya Squawk Ability Di turn pertama gitu Kamu butuh pelindung Bench Pakai Man of V Atau Jirachi Terus kamu Kalau mau mindah-mindah Damage Pakai Radenal Khazam Karena Zorok itu kan Serangannya besar Jadi seringnya overkill Jadi kamu mungkin Mau mindah-mindah Damage Supaya lebih efisien Jadi gitu komposisinya Kita ke pembahasan berikutnya Kenapa kamu pakai Sampai 4 copy Zorok V Dan 4 copy Zorok V Kenapa kok banyak banget Nah Itu karena Kita tuh banyak banget Menggunakan ability Dan kemampuan Dari trainer supporter Yang bersifatnya Ngebuang kartu Kayak contohnya Dari ability-nya Ada Squawk Ability Dia bisa dipakai ability-nya Squawk yang sisa Sehanya di turn pertama kamu Kamu bisa buang Semua kartu di handmu Lalu ngambil 6 kartu baru Nah Jadi kan tuh Buang kartu gitu Lalu bisa jadi Professor Research Dia buang kartu Di handmu semua Lalu ngambil 7 kartu baru Lalu juga Kamu pasti pakai ability Phantom Star-nya Zorok Yang sudah aku jelasin tadi Buang kartu juga Jadi banyak banget ya Jadi Kemungkinan Zorok-Zorokmu Itu bakal kebuang Jadi makanya Bawanya sampai 4 gitu Sampai maksimum copy-nya ya Dan Apa tujuannya Ngebuang kartu Selain untuk nyari Deckmu atau Nggali deckmu Yang nyari kartu Kartu-Kartu Kamu butuh Itu supaya Gengarmu itu kebuang Karena Kalau kamu Nganak ngandelin Dodrio Ketika Dodrio Ditarik sama musuh Dan mati ya Kamu akan kesulitan Untuk Nyari Pokemon Yang bisa Memberi damage Counter Kalau kamu ada Gengar udah aman Seperti yang bilang Dia akan Ngemaininya Dari diskugpile Lalu masukin dia ke bench Lalu otomatis Naruh damage Counter Jadi pasti aman Kalau ada Gengar Tujuannya itu Jadi Gengar itu harus Dicari secepat mungkin Dan untuk dibuang Secepat mungkin Menurutku Pembahasan berikutnya Gimana Kombo Dodrio Dan Cybermaniac itu Berjalan Nah Ini Kombo Dodrio Dan Cybermaniac itu Bagus ya Menurutku Karena kamu Kayak bisa Nemuin Kartu apapun Yang kamu Kamu ambil Gitu Terlalu Masukin ke hand Karena Dengan kamu Pake supporter Cybermaniac Kamu bisa cari Dua kartu Apapun Yang kamu Mau Dua kartu Lalu kamu Taruh di bagian Paling atas Deckmu Nah Terus Kan Kombo Kombo Ability Nya Dua 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 Itu Selain Bisa Ngasih Demain Counter Dia Juga Sekaligus Ngambil Satu Kartu Jadi Otomatis Kalau Kamu Pakai Cybermaniac Misalnya Kamu Butuh Item Apalah Gitu Kamu Taruh Dia Di Paling Atas Lalu Kamu Tinggal Pencet Ada Ability Dua Dua Dia Ngedraw Satu Kartu Ya Otomatis Kartu Yang Kau Mau Itu Item Yang Menambah 50 Damage Ke Open Active Pokemon Yang Ex Gitu Nah Itu Kenapa Penting Karena Damage Zorok Ini Kebanyakan 280 Karena Anggap Banyak Double Turbo Dan 280 Kalau Ditambah 50 Itu Jadi 3 30 Damage 3 30 Itu Damage Yang Bagus Di Meta Sekarang Karena Misalnya Kamu Melawan Deck Posisi Nomor 1 Di Meta Sekarang Charizard Kalau Kamu Nggak Pakai Maximum Itu Langsung KO Karena 3 30 Apalagi Kalau HP Pokemon Itu Di Bawah 3 30 Berarti Langsung KO Jadi Menurutku Maximum Bad Ini Aspek Terbaik Setidaknya Untuk Format Sekarang Untuk Zorok Feaster Dan Ya Pembahasannya Sampai Situ Saja Dan Kita Coba Deck Ini Di Rack Kita Maju Pertama Kita Dikasih Duo Duo Dan Gap Jauh Jadi Seperti Yang Bilang Taruh Gap Jauh Dulu Baru Pokemon Pokemon Dan Poker Radianal Kazem Ini Worth It Enggak Menurutku Nanti Aja Dulu Kita Skip Dulu Dan Kita Lawan Snorlax Tapi Bukan Snorlax Stall Ini Snorlax Veracius Berarti Ini Adalah Kemungkinan Kita Drup Sekarang Kalau Enggak Garbodor Ya Rotom Vstar Kita Lihat Oh Ya Berarti Garbodor Ini Terapis Soalnya Terapis Karena Evolusinya Garbodor Ini Sudah Pernah Aku Review Tapi Video Lama Banget Deck Ini Lumayan Seru Dipakai Gitu Karena Gitu Dimage Bisa Besar Banget Tapi Bisa Kecil Tergantung Berapa Banyak Tool Yang Buang Nah Lanjut Ke Situasi Dian Kita Cybermaniac Itu Aku Bisa Setup Untuk Naruk Dodrio Di Paling Atas Gitu Evolusinya Dudu Terus Ya Otomatis Kita Bisa Cari Pokemon Gitu Nah Ini Kenapa Dia Kamu Bisa Lihat Disini Mereka Nggak Ada Yang Kena Efek Gap Jauh Pok Karena Mereka Nempelin Pokemon Itu Nggak Dari Hand Tapi Dengan Bantuan Item Kayak Misalnya Barri Nah Ini Kalian Baru Ketika Snowlax Ditempel Manual Dari Hand Ke Arena Baru Kena Game Jogok Dan Efek Yang Sama Bakal Kelihatan Kalau Kamu Pakai Nesbol Untuk Nempelin Pokemon Di Arena Itu Juga Nggak Kena Di Match Counter Oke Dan Aku Nggak Tahu Kenapa Dia Mau Nyerang Pake Snowlax Penyerang Nya Tuh Bukan Snowlax Tapi Kenapa Dikasih Energinya Aku Nggak Paham Karena Penyerang Penyerang Itu Ini Garibodor Nih Bentar Nah Nggak Mau Tekan Aduh Nggak Tekan Oh Nesk Jorah Oke Let's Go Kok Nggak Bisa Nekan Garibodor Nya What the Hell Ini Ngegrits Aku Bisa Nekan Yang Lain Yudah Sorok Dulu Bentar Pantam Star Berarti Kalau Gitu Kita Great Ball Dulu Ya Karena Kita Dapat Sorok Ternyata Change Of Plan Oke Itu Ada Taruh Duluh Biar Langsung Bisa Maksimal Dimit Ko Nggak Apa Kan Termasuk Resort Ya Masuk In Si Rajen Alkasem Taruh Dulu Oke Nice Oke Cool Lebih Bayar Aku Taruh Genggar Aju Dulu Sih Karena Aku Dengan Gitu Bisa Langsung Buang Kita Pake Cyper Menek Dulu Pasti Ambil Do Drio Taruh Paling Atas Lalu Aku Rasanya Mau Damage Pamper Nggak Sih Atau Mendingan Oh Nggak Aku Ngeset Up Zoro Wak Cadangan Aja Gitu Aja Gini Aja Paling Atas Dan Tinggal Pake Phantom Star Otomatis Nanti Dua Kartu Yang Kutar Tadi Nah Langsung Luar Kan Ada Dujuy Sama Zoro Taruh Sini Ya Dia Kena Damage Counter Evolusi Tidak Kita Summon Dulu Ya Genggarnya Untuk Maksimalkan Damage Walaupun Ya Udah Mati Sini Segini Aja Cukup Menurutku Udah Matikan 180 Let's Go Dan Ya Ini Zooming Draw Nice Terputurbo Dan Ya Kita Langsung Serang Aja Mati Dia Kita Gak Beru Ngasih Damage Ke Zoro Aku Karena Udah Cukup Kita Ngalan Dek Kecil Jadi Gak Perlu Mentok Mentok Kamu Masuk 6 Pokemon Gitu Eh 6 Pokemon Kamu Fulin Terus Kamu Ngasih Damage Kontor Gak Beru Karena Kita Landa Kecil Gitu Nanti Baru Ngalan Dek Besar Aja Kau Maksimal Ini Karena Rugi Juga Kalau Kecil Ngaruh Damage Sekarang Zoro Gitu Nyawanya Makin Tipis Nah Ini Dia Bakal Aku Gak Bisa Teken Garbodor Dia Bakal Pake Atk Pertamanya Terus Dia Bakal Ngedrop Item Tiap Item Dia Drop Eh Tiap Tool Yang Dia Drop Bakal Ngasih Tambah 50 Damage Gitu Jadi Kalau Dia Buang 4 Berarti 200 Dimensi Nah Gunanya Snorlax Itu Buat Itu Nge Recover Item Yang Dibuang Gitu Karena Dia Bisa Ambil 2 Left Over Left Over Item Yang Ada Di Trash Dikembalikan Langsung Ke Hand Jadi Bisa Dipakai Lagi Sama Garbodor Dan Dilakukan Terus Menerus Oke Zoro Aku Ini Kayaknya Mau Dico Ini Sama Dia Kok Ditarik Ini Yoke Ya Sebenernya Gampang Ya Kalo Tool Drop Ini Kamu Gak Harus Fokus Untuk Nyerang Garbodor Tarik Aja Super Super Utamanya Gitu Karena Dia Tanpa Snorlax Tanpa Bibarel Bisa Dibilang Ya Gak Bisa Papa Dia Jadi Next Aku Bakal Tarik Dia Pake Bibarel Aku Tarik Aja Gitu Oke Dia Butuh Lab Dia Butuh 4 Tool Untuk Dibuang Untuk Bisa Kau Suruh Aku Dalam Sekali Pukul Apa Itu Apakah Itu Bisa Terjadi Menurutku Enggak Karena Kartu Dianya Lagi Dikit Oke Cobok Next Turn Kalau Belum Mati Aku Mundurin Aja Terima Kau Tentang Tentang Yang Sehat Oke Sambil Tetap Oke Oke Dia Skip Betul Oke Berarti Tidak Perlu Mundur Bahkan Taruh Sini Aja Kita Dimash Pampar Ini Pindah Aja Ini Aku Mau Sehat Taruh Sini Tarik Bibarel Nya Karena Tanpa Betul Ya Pokemon Melempem Attack Zoom Draw Lagi Nyari Kartu Bantu Nyari Kartu Oke Nice Dan Kita Hit Lagi 130 Sudah Cukup Kalau Masih Kurang Kita Tinggal Summon Satu Genggar Lagi Masuk Itu Cukup Beruntung Tadi Aku Bisa Buang Genggar Di Awal Itu Karena Biasanya Agak Sulit Oke Ayo Next Turn Ya Mungkin Kita Bakal Bunuh Garbodor Ya Gitu Karena Kita Kalau Enggak Boss Langsung Keprofesor Reset Biar Kebuang Semua Oke Support Pasti Dia Ngambil Lagi Itu Nah Bibarel Yang Ketahuan Kan Bibarel Yang Menyari Kartu Gitu Menyari Tool Menurut 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 Alvin Berarti At least Alvin Kan Bisa Ngambil Satu Item Berarti At least Ini Dimagenya Garbodor 50 Aku Tapi Itu Bukan Melupakan Masalah Yang Besar Sekali Kalau Cuma 50 100 100 100 100 Gitu Karena Kita Udah Unggul 46 Dan Next Kita Bisa Langsung Wanit Ko Lagi Dan Terus Wanit Ko Ya Gitu Bentar Oke Kita Belum Buang Sama Sekali Zorok V Itu Juga Hal Bagus Karena Kita Bisa Naruk Satu Lagi Cadangan Zorok V Atau Kita Samen Aja Sekarang Zorok V Tiga Iya Apa Gitu Aja Oke Hidup Yang dipanggil Lagi Ya Ini Dia Nyerang Habis Ini Pasti Tapi Paling Dimagenya 100 Paling Banyak Masa Tiga Kartu Tool Semua Oke Cuma Satu Kan Betul Cuma Dia Bisa Dapat Dari Arfanya Do Polpet Dipakai Kita Pakai Aja Langsung Kita Ambil Boss Aja Kita Buang Taruk Dodrio Lagi Aja Biar Dua Itu Dodri Buang Oke Gap Cobok Let's Go Set Oke Nice Damage Pump Damage Pump Ini Asalnya Gak Perlu Dan Oke Nah Si Kasih Dodrio Dan Ya Kita Serang Lagi Aja 200 Kita Gak Perlu Pakai Maximum Build Karena Kita Gak Lawan Pokemon EX Oke Gap Cobok Ngaruh Ini Bisa Dibilang Kita Udah Menang Gini Kalau Aku Bisa Sampai Di Posisi 26 Aku Yakin Menang Tapi Kita Lihat Lagi Karena Kartu Dia Dikit Gak Sebegitu Banyak Ultra Ball Dia Lebih Barat Berarti Bagus Oke Dia Tepet Lima Kartu Kita Lihat Dari Lima Kartu Dapat Apa Oke Ya Mentok Mentok Paling Dia Bisa Ngasih 200 Damage Mungkin Dari Lima Kartu Ini Kecuali Dia Bisa Pake Professor Research Situ Atau Apa Kita Lihat Oke Satu Energy Lagi Ya Udah Cuman Tiga Kartu Bahkan Suruh Ini Gak Mati Gitu Next Kita Profesor Lagi Kita Gak Butuh Semang Artu Disini Udah Paling Evolusi Aja Gitu Sama Naruk Satu Gift Energy Lagi Dari Dari Gitu Balistik Big Atk Ngu 10 Plus 30 Untuk Tiap Damage Counter Di Pokemon Yang Artinya Apa Kok Bisa Taruh 9 Damage Counter Pokemon Ini Berarti Nambah 270 Jadi 280 Itu Jadi Sangat Besar Tapi Sangat Risiko Apalagi Melawan Deck Lost Oke Diono Oke Mungkin Dengan Iono Dia Biasa Ngasih Damage Besar Karena Dia Ada 6 Kartu Ini Mungkin Ada 3-4 Tol Tapi Aku Ragu Dia Bisa Nge K.O. Suara Aku Disini Jadi Kita Lihat Aja Jet Energy Ultra Ball Great Ball Ya Oke Fresh Resiousness Oke Kok Rasanya Mati Ini Mulai Takut Aku Lupa Ini Ada Resiousness Soalnya Harusnya Si Optimalnya Dia Pake 2 Snorlax Itu Cakup Oke Kita Lihat Berapa Serangannya Apakah Bisa Menyentuh 5 5 Tool Untuk Dibuang Karena Kalau 5 Tool Oke Belum Mati Dia Cuman Buang Patul Untung Oke Kalau Itu Ya Aku Bisa Dibilang Sudah Menang Ini Buang Disini Aku Tidak Mau Buang Energi Jaga Jaga Kalau Perlu Kita Tetap Melukai Dodrio Kita Sebagai Penyerang Terakhir Itu Mungkin Kalau Diperlukan Pakai Ballistik Biknya Oke Nesbol Tidak Terlalu Berguna Dan Kita Ini Pake Gift Gift Energy Artinya Apa Kalau Pokemon Zoroak Ini Mati Dengan Ketempel Waktu Ketempel Gift Energy Dia Langsung Ngambil Kartu Dari Date Sampai Adu 7 Kartu Di Hand Ini Pasti Suara Aku Mati Ya Karena Ada Snorlax Yang Bisa Ngambil 2 Live Over Berarti Minimal Dimensinya Ada 100 Dari Garb Dari Garb Dari Bisa Dipencet Oke Dan Next Turn Bisa Aku Lawan Pakai Dodrio Bisa Aku Lawan Pakai Sorok Tapi Aku Pakai Sorok Aca Dulu Oke Drio Kinestes Dia Setupnya Kelamaan Jujur Coba Kalau Dia Yang Bisa Engkak Waku Dulu Mungkin Aku Yang Kalah Cuma Karena Aku Lebih Cepet Setup Geden Karena Setup Sorok Ini Bisa Cepet Seperti Yang Bilang Karena Dengan Nebul Bisa Nyari Kartu Terus Dengan Tadi Aku Pakai Itu Kan Ini Si Sekolah Bily Kalau Gak Salah Atau Enggak Enggak Siang Gak Pakai Bily Doang Oh Kan Aku Cepet Temuin Genggan Jadi Bagus Lebih Cepet Oke Cek Mati Ini Pasti Dan Dia Siapin 2 Snowlex Oke Dia Enggak Mau Buang Buang Lepover Satu Mati Nes Tujuh Oh Ya Kita Kita Ambil Lagi Setar Sini Gap Jogok Oh Ya Kita Simpen Dimage Pump Tidak Switch Good Zooming Draw Pakai Lagi Ya Mungkin Kalau Misalnya Surah Punuh DKO Tinggal Pakai Surah Pakai Serang Diakhir Game Ini Super Main Buat Ngepastin Aja Komodo Drio Sama Ini Energi Dinexten Ya Dan Kita Serang Terus Nanti Serang Terakhir Kita Kasih Drio Kita Bisa Kasih Contoh Itu Balistik Big Dengan 9 Dimage Contoh Jadi Dimage Bisa 280 Karena Aku Masih Punya Dimage Pampar Disini Aku Bisa Pindah 2 Dimage Contoh Kedua Drio Artinya 9 Dimage Contoh 190 Dimage Berarti Dimage Ini Bisa Maksimal Oke Acak Ya Apakah Dia Mampu Dan Dia Aja Nggak Mampu Ini Ngeka Osor Vistar Aku Kecuali Dia Dia Punya Berapa Level Versi Disini Oke Tiga Apalagi Cuma Punya Tiga Kalau Punya Empat Itu Baru Mungkin Bisa Karena Kompat D200 Dimage Gitu Dan Mungkin Ada Tool Lain Gitu Dian Oke Gila Gila Kalau Dia Bisa Ngeko Gare Bodor Eh Bisa Ngeko Sekali Pukul Zorof Vistar Ini Bagus Ini Oke 8 Kartu Kita Lihat Dari 8 Kartu Itu Harus Ada 6 Kartu Yang Tull Kalau Mau Ngekaw Aku Dalam Sekali Pukul Oke Berapa Uh Ada 6 Kartu Gila Uh Dibuang Semua Ini Aku Bilang Dimage Bisa 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 Asal Jadi Setup Kalau Tidak Jadi Oke Kita Serang Balik Kita Menang In Game Ini Pindah Biar Maksimal Dimage Sebenarnya Tidak Perlu Itu Cuman Buat Showcase Saja Dan Ya 280 Serang Jadi Kita Menang Dan Kalian Sudah Lihat Hampir Semua Mekaniknya Disitu Yang Ku Ajarin Di Versi Lisanya Tadi Dan Terima Kasih Karena Sudah Menonton Namun Khususnya Terima Kasih Karena Sudah Mendengarkan